Halo guys kembali lagi di channel Reza Hindrawan Di alur cerita kali ini saya akan membahas film yang berjudul Bean Ya pasti kalian sudah tak asing lagi dengan nama ini ya Film ini menceritakan Mr. Bean yang ditugaskan ke Amerika untuk menceritakan sebuah lukisan di galeri yang ada di sana Penasaran dengan ceritanya? Tapi sebelum itu alangkah baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe serta loncengnya ya guys Agar tidak ketinggalan alur cerita selanjutnya yang saya buat Oke lah tanpa banyak cincong langsung saja kita gaskan ya guys ya Di awal scene diperlihatkan Bean yang sangat terburu-buru untuk berangkat ke kantornya Dan memasukkan semua bahan untuk membuat susu ke mulutnya Hmm emang kelakuannya ini rada gak waras ya guys ya Nah Bean ini bekerja di salah satu galeri seni terbesar di London Karena tingkahnya yang konyol dan sangat membuat tidak nyaman para pekerja lain Salah satu anggota galeri meminta untuk memencet Bean dari galeri itu Akan tetapi permintaan itu ditolak oleh ketua galeri Nah disini para anggota galeri sedang membahas tentang lukisan Whistle Mother Yang akan disimpan di salah satu galeri seni yang ada di Amerika Untuk itu mereka harus mengirim salah satu pakar seni dari galeri itu Untuk ditugaskan kesana selama 3 bulan Disini terlihat para anggota galeri yang lain merasa tidak ingin kesana karena sangat membosankan Dan akhirnya salah satu anggota memilih Bean yang akan ditugaskan kesana Dan para anggota yang lain sangat senang dan menyetujuinya Nah singkatnya saat di dalam pesawat menuju Amerika Bean berbuat ulah dengan memecahkan bungkusan muntahan anak kecil ke salah satu penumpang Karena ia berniat akan mengageti orang yang sedang tidur itu Di sisi lain di galeri seni yang ada di Amerika Para karyawan akan menyambut salah satu pakar seni dari London yang akan tinggal disana Untuk menjelaskan seluk beluk lukisan Whistle Mother Nah salah satu karyawannya yang bernama David mempunyai ide agar Bean tinggal di rumahnya Karena ia berpikir pasti akan sangat asik tinggal bersama dokter yang hebat dan banyak mengetahui tentang seni Tapi kenyataannya Bean adalah orang yang sangat autis dan ceroboh Nah ketika David meminta izin ke istrinya agar Bean bisa tinggal di rumahnya Istrinya langsung menolaknya Oh iya istri David ini bernama Allison Tetapi David disini sangat memaksanya dan menjelaskan bahwa Bean itu orangnya sangat jenius Di sisi lain Bean yang sudah sampai di Amerika membuat keributan lagi di bandara Dengan berpura-pura membuat senjata api yang ditaruh di dalam jasnya Hah emang orang ini kurang waras ya guys ya Akhirnya dia ditangkap dan diintrogasi oleh polisi Singkatnya Bean sudah sampai di rumah David Dan disini ia ditanyai tentang penerbangannya menuju Amerika Nah terlihat Allison sangat curiga dengan Bean karena tingkahnya yang aneh Akhirnya Allison dan David berunding di dapur untuk membahas masa depan Bean di rumah itu Dan tiba-tiba Bean datang mengambil celana dalamnya yang dikeringkan di pemanas makanan Lalu tambah marahlah si Allison dan tidak setuju kalau Bean berada di rumahnya Akhirnya mereka menuju ke galeri seni Dan di tempat itu Bean melakukan hal yang konyol lagi Saat berada di toilet ia menyalakan kerana air sangat besar yang mengakibatkan celananya basah Akhirnya dia berusaha mengeringkannya Tapi ya dengan cara yang konyol lagi tentunya ya guys ya Dan saat bertemu dengan petinggi galeri seni pun Bean selalu bersembunyi di belakang David karena takut ketahuan kalau celananya basah Dan saat mereka sedang membahas acara di hari lukisan Bean kembali bertingkah konyol yang membuat semuanya menjadi kikuk Setelah sampai rumah David Allison kembali menanyakan apakah Bean akan tetap tinggal di rumah Dan David meminta kesempatan agar bisa menerima Bean di rumahnya Akan tetapi saat Allison akan menemui Bean Ia malah berbuat onar lagi dengan memecahkan foto keluarga yang ada di dinding Lalu setelah itu Allison dan anak-anaknya pergi ke tempat neneknya Karena David merasa sangat kacau Ia mengajak Bean ke tempat rekreasi untuk bersenang-senang Di tempat itu Bean kembali berulah dengan mengotak atik sistem yang ada di salah satu wahana Yang mengakibatkan semua orang terlempar saat menemainkannya Akhirnya dia kembali ditangkap oleh polisi Nah disini ia terlihat seperti bukan dokter karena tingkahnya yang sangat konyol Pada saat malam hari Bos David datang ke rumahnya untuk berkunjung dan menemui Bean Disini lagi-lagi Bean kembali berulah Kali ini dia memaksa ayam yang besar Untuk dimasukkan ke pemanas makanan yang membuatnya meledak Dan membuat isi rumah berantakan Setelah kejadian itu David mulai bertanya apakah Bean benar-benar dokter dan mengetahui tentang seni Dengan memberikan pertanyaan yang sangat mudah Akan tetapi disini David sadar bahwa Bean ternyata bukanlah seorang dokter Karena tidak mengetahui tentang seni Bean pun mulai jujur disini Tak selang lama Allison dan anak-anaknya kembali ke rumah Namun sayang karena ia melihat rumahnya yang sangat berantakan Dan masih ada Bean disana Ia langsung pergi lagi Terlihat disini David sangat menyesal Karena gara-gara idenya untuk menampung Bean di rumahnya Ia jadi berpisah dari keluarganya Singkat cerita Lukisan Whistle Mother akhirnya sudah berada di galeri seni David sangat terkejut melihat lukisannya yang sangat bagus Di sisi lain Bean terlihat biasa saja karena dia tidak mengerti seni Disini dijelaskan bahwa harga lukisan itu adalah 50 juta dolar Lalu kunci lemari lukisan itu diberikan ke David Karena dia yang bertanggung jawab atas acara besok Dan saat semuanya pergi untuk rapat Bean kembali berulah Dengan merusak lukisan itu karena ia bersin di depan lukisan Dan saat ia akan mengelap lukisannya Ternyata sapu tangannya terkena tinta yang membuat lukisan itu menjadi biru Akhirnya ia menuju gudang untuk membersihkannya dengan thinner Tapi lukisan itu malah semakin basah Dan Bean yang panik kembali mengelapnya yang membuat kepala Whistle Mother hilang Akhirnya David mengetahui semuanya Yang membuatnya sangat frustasi Karena lukisannya telah rusak dan diubah oleh Bean Pada akhirnya mereka memasukkannya kembali ke dalam lemari Dengan perasaan yang sangat campur aduk Lalu di malam hari Bean mempunyai ide brilian untuk mengganti lukisannya dengan poster Akhirnya dia mempersiapkan semua peralatan Dan menuju ke galeri Saat akan masuk ke ruang lukisan Ia meracuni satpam terlebih dahulu dengan obat pencuci perut Dan sempat mengganti posisi kunci toiletnya Dan saat obat cuci perutnya bereaksi Satpam itu langsung menuju toilet Lalu Bean masuk ke ruang lukisan dan menggantinya dengan poster Di sisi lain si satpam tidak bisa masuk toilet Karena kuncinya yang selalu salah Dan akhirnya Bean pun selesai mengganti lukisannya Lalu ia pulang Di pagi harinya Bean terlihat sangat bahagia Akan tetapi berbeda dengan David Yang masih merasa cemas karena ia pasti berpikir akan dipecat Akhirnya lukisan itu diperlihatkan ke orang-orang dan para wartawan Betapa terkejutnya David Karena melihat lukisannya yang telah kembali seperti semula Dan saat David menanyakan kepada Bean Ia menjawab bahwa itu adalah poster Yang membuat David terkejut Setelah itu Bean berpidato tentang lukisan Whistle Mother Pidatonya itu memang sangat tidak mutu Akan tetapi semua orang menyukainya dan memberikan apresiasi kepada Bean Saat David bertanya tentang dimana keberadaan lukisan yang asli Tiba-tiba polisi datang dan menemui David Di sini David berpikir bahwa polisi tahu semua kejadian tentang lukisannya Akan tetapi pak polisi memberitahu bahwa putri David kecelakaan dan sedang koma di rumah sakit Akhirnya mereka menuju rumah sakit Tapi saat dalam perjalanan ada perampokan yang membuat polisi itu berhenti Tapi David dan Bean tetap menuju ke rumah sakit Di rumah sakit Bean bertemu dengan satpam yang ia raconi tadi malam Dan di sini ia kembali membuat ulah Dengan tidak sengaja menemukan stetoskop yang membuat ia dikira dokter Dan saat akan mengorporasi pasien Ternyata itu adalah polisi yang tadi Ia terkena tembakan dari rampok yang tadi Dan di sini Bean berhasil mengambil peluru yang ada di dalam perut polisi itu menggunakan tangan kosong Nah singkatnya Bean kembali mencari keberadaan David Dan saat bertemu David belum sadar bahwa itu adalah Bean Dan ia mengira bahwa itu adalah seorang dokter Nah di sini Bean kembali usil Dengan menggunakan alat pacu jantung ke dirinya Yang membuatnya terlempar dan mengenai putri David Alhasil putri David pun sadar dari komanya Di sini David dan Allison sangat berterima kasih dengan dokter itu Dan akan melakukan apa saja untuk dokter itu Akhirnya Bean membuka maskernya Dan mengatakan bahwa ia ingin tinggal seminggu lagi di rumah mereka Nah akhirnya Bean sekarang bisa diterima di keluarga David Dan memberikan hadiah ke mereka Akhirnya Bean pun harus pulang kembali ke London dan perpisah dengan David Di akhir scene diperlihatkan lukisan yang asli berada di rumah Bean dan ditempelkan di dinding kamarnya Dan film pun tamat Oke guys sekian alur cerita film dari Bean Semoga kalian terhibur ya Dan jangan lupa untuk subscribe serta tekan tombol loncengnya ya Agar kalian tidak ketinggalan alur cerita yang saya buat selanjutnya Oke sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Dadah